Adakah berbaik dari Ruben Onsu di rumah sakit, Jordi Onsu segera membesuk? Dilansir dari suara.com, Ruben Onsu tengah menjalani perawatan di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, suami Sarayuna itu dilarikan ke rumah sakit kawasan Majelengga, Jawa Barat, usai mengisi acara. Ironisnya, kondisi Ruben Onsu yang drop bersamaan dengan masalah keluarga. Salah satunya, rang dingin dengan sang adik Jordi Onsu yang sudah bertahun-tahun. Meski begitu, Jordi Onsu tidak lepas tangan. Ia bahkan mengetahui kondisi sang kakak yang berada di rumah sakit. Kak Ruben baik sayang, mudah-mudah semua, kata Jordi Onsu dalam siaran langsung Senin 20 Mei 2024 pagi. Tak hanya sekali, Jordi Onsu yang dalam siaran langsung sedang berjualan ini beberapa kali mengatakan kondisi Ruben Onsu. Ia menunturkan keadaan bapak tiga anak itu beraksur baik, membaik dari kemarin. Kok Ruben sehat sayang, Alhamdulillah ucap Jordi Onsu lagi. Selain mengabarkan kondisi Ruben Onsu, Jordi Onsu juga menjawab real mengapa dirinya belum mengenjenguk sang kakak. Ia mengatakan, ada hal lain yang diurus sebelum ke tempat house 40 tahun tersebut dirawat. Nanti siang sayang, kemarin, memang dasarnya, aku tuh gak pintar posting. Kemarin itu yang sakit serius itu kakak aku yang perempuan lagi dirawat di Haisu. Uggapnya kembali. Hanya saja hingga petang ini, patauan tim suara datikolam di rumah sakit bunda menteng Jordi Onsu belum terlihat. Dan bagaimana diketahui, pada minggu pagi, beredar di media sosial video Ruben Onsu dibawa menggunakan ambulanseraya dipasangin berbagai alat di tubuhnya. Sahabat Ivan Guarnawan itu disebut tumbang saat mengisi acara karnaval SCTV di Majalengka, Jawa Barat. Sebenarnya, yang pokoknya dalam keadaan berduka lah, gitu. Jadi kan dia pasti fokus dulu. Her, her, tolongin dong aku mau buka seller center di sini. Kenapa pada menegatif mulu ya pikirannya, kak? Ya gak usah. Ya gak apa-apa, guys. Hah? Kayaknya nih. Oh, udah masuk kok? Ya gak apa-apa, guys. Tugas kita mengingatkan. Kan itu pilihan kita, mau negatif atau mau positif. Udah kok, GBI kan? Oh iya. Tugas kita, mau negatif atau mau positif. I love you too. Ayamnya enak pas panas dimakan. Ya kan dari tadi lagi jawabin kamu. Aduh, makan ya. Aduh, makan ya. Selamat makan. Ciripka sakit iya, hipertensi. Dia kan ada autoimun ya. Nah, itu baru sakitnya lumayan serius. Doain ya, guys, ya. Salam buat Ciripka iya. Buat Keruben iya, makasih ya. Masih makan enak ya. Alhamdulillah, Bu. Makan apa aja yang penting? Cocok ya. Ya disyukurin lah. Kalau Pak Dano udah sehat, baru kemarin pagi, sekarang udah sehat. Karuben baik sayang. Bunda-bunda semua. Selamat pagi. Ya, yang sepasi abis. Karuben baik dan Karuben sehat ya. Sudah membaik kondisinya, sudah di Jakarta dari kemarin. Tinggal lima lagi ya, kalau sesatu. Kanjurnya memang yang baik. Jangan dipuji, Bu. Itu dia. Saya nggak mau dipuji. Saya nggak mau dikomentarin. Kasian, ponakan-ponakan saya lagi pada... Butuh perhatian. Nggak ada yang baik. Semuanya butuh... Butuh... Terus belajar lah. Aku lebih suka ayam Ruben Onsu. Lah, ini juga ayam Ruben Onsu, Bu. Jangan kayak gitulah. Tuh, kalau misalkan Karuben jualan skincare... Bukan punya Karuben, terus ibu nggak mau beli. Ya nggak boleh gitu dong. Karuben sehat, sayang. Alhamdulillah. Ini produk-produk yang kita jual nggak ada yang produk afiliasi ya, Bu. Produknya semuanya produk sendiri. Nah, kan saudara kandungnya memang... Memang siapa yang bilang saudara apa? Yaakub, ntar gue tampol ya. Dari tadi, nawar harga franchise di sini. Kok nggak jenguk? Nanti siang, sayang. Kemarin, emang dasar ya. Aku tuh kan memang nggak pinter posting ya, orang-orangnya ya. Oh, nggak pinter posting. Aku tuh kemarin... Guys, yang sakitnya serius itu adalah kakakku yang perempuan. Sampai hari ini di ICU. Nih, sambil cerita. Mumpung lagi nungguin keranjang. Ya, kok adain lagi kok. Nih sambil cerita ya. Kemarin masuk RS. Yang sakitnya parah itu. Ya, bukan parah sih. Aku doain ya. Kakakku yang perempuan. Yang perempuan namanya Ciripka. Jadi kan kita tuh empat bersaudara. Yang perempuan. Itu masuk ICU. Karena hipertensi. Aku punya kakak cewek ya perempuan. Pertama. Tensinya 265. Per 1,50. Itu kalau... Kalau lokomotif kereta udah bunyi... Gitu tuh. Gitu. Karena dia punya autoimun. Kau Ruben harus sehat. Sudah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ayah Ruben. Kemarin sih kata dokter dehidrasi ya. Kecapean. Kalau Cici Ripka. Hipertensi dia punya autoimun kan soalnya. Terima kasih ya. Lufi, Kofi. Ayah sudah sehat. Sudah di kamar dari kemarin. Sudah di kamar dari kemarin siang. Kalau Cici Ripka. Di ICU. Masih... Bukan ICU ya. HCU ya. Iya. Gitu. Guys. Empat saudara siapa aja kok. Cici Ripka. Koruben. Ijul. Jordi. Tinggalnya beda-beda kota guys. Kak. Jangan nangis deh. Nangis. Onyo sehat. Onyo jangan digangguin dulu ya guys. Kan dia lagi berduka. Lagi... Ya acara kumpul keluarga lah. Onyo kan... Lagi ada kedukaan. Pulang. Juga. Gitu. Terima kasih ya. Sehat-sehat juga buat kamu semua. Oke. Kita lanjut makan ya guys. Sarapan ini ayam. Ayam crumble. Ada pisau gak ya Pong? Nih. Geplek masih ada. Masih... Tapi belum tentu ada di kota kamu ya. Soalnya kita tinggal... Enampuluh... Enampuluh dua. Tinggal enam puluh dua outlet kalau sekarang. Jadi... Pong, kamu tuh salah tau. Gorengnya. Ini tuh sampel. Gak boleh digoreng. Sumpah. Iya. Demi Allah ini gak boleh dimakan, Pop. Lagi dicoba. Demi Allah ini gak boleh. Salah, Pong. Ini rasa baru. Lalu, Pong, ini bukan. Bukan. Ini rasa baru. Ini rasa baru. Tapi itu bukan. Itu spesies. Nah, yang ini nih. Yang rasa baru. Lalu, gue makan juga. Terima kasih. Kamu bilang, Mas Reza. Mas, maaf kemakan semua. Request sample lagi. Hari ini ya. Hari ini kan meeting soalnya. Mau dicoba hari ini, sampel-sampel kemarin. Sehat-sehat, Angkel. Iya, sayang. Apa? Semoga keluarga. Tiap hari makan telur gak pusing kok. Kan makan telurnya gak banyak. Dua. Mana sih? Semangat, Kak. Semangat, sayang. Semangat semuanya. Ini ayamnya nih. Aku pagi. Ini, 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 ini. Ini ayamnya. Makan apa itu? Abisin dulu, Kak. Iya kan sambil ngomong pelan-pelan. Kak Ruben gimana kabarnya? Sudah sehat. Kak Ruben sudah sehat. Kak Ruben sudah membaik. Sudah di Jakarta dari kemarin. Beton pulang kampung sama siapa? Sama tim. Ditemenin. Ditemenin sama tim. Ruben lagi kritis. Astagfirullahalazim. Gak ada kritis ya. Ini, please, kalau ada lihat video dimanapun bilang. Gak ada yang kritis ya. Dibikin kayak, sakit keras deh. Amit-amit. Gak ada, guys. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Gak ada ya. Gak ada ya. Tuhan memberkati juga kalian semua. Aku lanjut jualan ya. Nanti yang mau tanya-tanya lagi. Tadi ada, ada waktunya guys. Kan soalnya aku lagi live jualan. Jadi dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Ya. Dibagi-bagi oke. Apalagi kalau komentar soal mengenai rumah tangga. Mohon maaf ya guys ya. Gak sopan loh. Masa aku ngomongin rumah tangga orang lain. Apalagi rumah tangga kakak sendiri. Gak sopan atuh. Ya. Oke. Gitu guys. Ya guys ya.